Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Dulloh bin Abbas pernah mengatakan Setelah Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi dengan segala sifatnya Gunung-gunung telah ditancapkan Angin telah dilepaskan Di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung Maka buah-buahan yang ada di langit mengering dan berjatuhan ke bumi Dan di bumi tumbuh rumputan yang satu sama lain saling tumpang dinding Pada saat itu bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya Atas pengaduan itu Allah menciptakan umat yang beranega ragam dan berlainan jenis Yang diberi nama Al-Hinnu atau Hinn Mereka memiliki jiwa dan aktivitas Lalu mereka bertebaran seperti debu halus Karena jumlah mereka yang sangat banyak Tanah datar, pegunungan, dan berbagai dunia telah dipenuhi oleh mereka Mereka menempati permukaan bumi dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh Allah Di antara mereka ada yang warnanya putih, hitam, merah, kuning Ada juga yang tuli, buta, jelek, kuat, lemah Ada yang berkelamin perempuan dan laki-laki Satu sama lain kawin dan melahirkan keturunan Mereka disebut Al-Hinnu atau Hinnu karena mereka samar Tidak kelihatan Setelah mereka menyesaki bumi dan dunia kian menyempit karena mereka terus bertambah Maka bertambahlah pula bencana karena mereka Allah kemudian mengirim angin topan kepada mereka Angin tersebut membinasakan mereka Hanya sedikit dari mereka yang tersisa Mereka adalah yang pertama kali membuat rumah Membelah batu, memburu burung, dan binatang liar Semua itu terus-menerus mereka lakukan dalam waktu yang lama Kemudian satu sama lain diantara mereka saling berlaku aniaya Akibatnya mereka saling berperang Tetapi perangnya ini bukan menggunakan senjata Sebagian diantara mereka melenyapkan sebagian yang lain dengan mengblokade Atau menutup rumah-rumah Sehingga mereka yang terkepung binasa karena lapar dan haus di dalam rumah Setelah tindakan perusahaan yang dilakukan mereka kian memuncak Maka Allah mengirimkan umat yang berasal dari laut kepada mereka Yang jasad-jasadnya lebih besar daripada mereka Dan bentuknya lebih menakjubkan yang disebut dengan al-bin Umat tersebut menyerbu mereka hingga kaum hin ini binasa Tidak satupun yang tersisa Hin tinggal di bumi kurang lebih 500 tahun Setelah itu bumi dikuasai oleh bin Mereka bin menikah satu sama lain Melahirkan keturunan dan berkembang biak semakin banyak Sehingga bumi kian penuh Sebagian diantara mereka suka membenam ke bumi lapis tujuh Dan menetap di sana untuk beberapa hari Bagi mereka tidak ada tempat yang terhalang Mereka adalah yang pertama kali menggali sumur Membuat sungai dan mengalirkan air dari sumber-sumbernya dan dari laut Mereka adalah yang pertama kali membuat roda Membangun jembatan di atas air Menangkapi ikan di lautan Dan memburu binatang-binatang liar di wilayah yang tidak berpenduduk Oleh karena itu Semua binatang baik di daratan maupun di lautan Mengadukan urusan tersebut kepada Allah Atas kerusakan yang disebabkan oleh mereka Karena kian bertambah Maka Allah kemudian menciptakan jan Abdullah bin Abbas kemudian lanjut mengatakan Allah menciptakan jan dari nyala api Beliau juga mengatakan bahwa jan adalah golongan jin laki-laki Mereka memiliki jenis yang beraneka ragam Mat ini layaknya seperti manusia Suka makan, minum, dan berketurunan Di antara mereka ada yang mu'min dan ada juga yang kafir Dan nenek moyang mereka Mbah-mbah mereka Aslinya adalah iblis yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibayatkan bahwa Allah menjadikan malaikat sebagai penghuni langit Dan menjadikan jan sebagai penghuni bumi Setelah binatang liar dan burung mengadukan perbuatan Hin dan Bin dahulu Allah kemudian menciptakan jan Sebagaimana yang sudah kami ceritakan Setelah Allah menciptakan jan Maka dia menempatkan mereka di bumi Setelah tinggal di bumi Mereka berperang dengan Bin Jan terlalu kuat bagi Bin Hingga mereka mampu menghancurkan Bin Sampai tidak ada satupun yang tersisa Tinggallah jan di bumi Mereka menikah satu sama lain dan melahirkan keturunan Sampai bumi ini penuh Selanjutnya diantara mereka timbul kedengkian dan aniaya Di antara mereka banyak terjadi pertumpahan darah Sebagian dari mereka mengganggu sebagian lainnya Atas kejadian ini bumi mengadu kepada Tuhannya Maka ketika itu kepada mereka Allah mengutus bala tentara malaikat Dalam rombongan tersebut ada iblis yang dahulunya bernama Azazil Dahulunya dia merupakan ketuanya para malaikat Dia bersama rombongan yang mengusir jan dari bumi Akibatnya jan mengungsi ke gunung-gunung dan tinggal di sana Dan iblis merampas bumi dari malaikat Pada awalnya si iblis ini menyembah kepada Allah Baik di bumi maupun di langit Akan tetapi kemudian dia ujung dengan dirinya Dan dia terasuki akaburan Terasuki kesombongan yang luar biasa Jan yang terusir di gunung-gunung Bahkan ada yang ke laut-laut Maka disitulah tempat berkumpulnya jan Atau bisa dikatakan jin dalam bahasa sekarang Maka di tempat-tempat itulah Banyak sekali rumah-rumah para degemit Banyak sekali kumpulan-perkumpulan para degemit-degemit Atau yang biasa kita sebut jan Kita mungkin banyak mendengar kisah-kisah Dari para pendaki-pendaki gunung Yang melihat alam halus Yang melihat alam degemit Disitu ada pasar Ada pertampungan yang sangat ramai Ya karena memang dahulunya Para jan ini diusir sampai ke dunung Atau sampai ke laut-laut Para sahabatku rahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Semoga kajian ini bermanfaat Wallahu aklam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh